Program mudik gratis yang diselenggarakan PMK Pasuruan disambut antusias warga. Total ada tiabus disiapkan untuk mengantar warga yang akan mudik ke beberapa daerah di Jawa Timur. Pemberangkatan dipimpin langsung oleh penjabat dalam kurung, Bupati Pasuruan, Andrianto beserta pihak kepolisian di area Masjid Cengho, Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Mereka memberikan semangat kepada peserta mudik sebelum perjalanan dimulai. Sebelum keberangkatan, Andrianto dan rombongan menyusuri bus-bus pengantar mudik membagikan snek, obat-obatan, dan mainan kepada anak-anak peserta. Andrianto menekankan pentingnya perhatian khusus pada anak-anak agar mereka nyaman selama perjalanan. Bupati Pasuruan juga menyampaikan harapan agar perjalanan mudik berjalan lancar dan aman. Ia mengingatkan sopir bus untuk selalu berhati-hati di jalan dan menjaga keselamatan penumpang. Dalam perjalanan ke Nganjuk dan Madiun, Polres Pasuruan ikut mengawal konvoy bus untuk memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan. Ada sekitar 135 pemudik yang ikut dalam mudik gratis tersebut. Sementara itu Eko Hartato dalam kurung 33, salah satu peserta mudik gratis ini mengaku senang. Pasalnya tiap tahun ia dan keluarga kalau mudik selalu menyewa mobil. Terus adanya mudik gratis yang seperti ini menurut Bapak gimana? Sangat membantu. Sangat membantu. Pada pagi hari ini kita menyediakan tiga pes untuk mudik gratis, utama yang di rumah mudik di Nganjuk, Selmaju. Dan ada satu pes yaitu dari Pemerintah Kabupaten Masuruan, dua pes itu dari Bapak Kapolres. Boleh mengkumpulkan Anda Pak Kapolres? Tidak. Jadi ini juga dapat hadiah banyak bagi yang anak-anak supaya tenang begitu dapat boneka, mainan lah mainan ya luar biasa ini. Waktu ini ada yang cantik, kamu ini luar biasa ini buat kamu. Diketahui program mudik gratis ini diharapkan memberikan solusi transportasi yang aman bagi masyarakat Pasuruan merayakan hari raya bersama keluarga di kampung halaman. Dari Pasuruan Ahmad Romadoni melaporkan.